. Anthony Simisuka jinting menjadi pemain Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar ranking akhir tahun yang dirilis Badminton World Federation, BWF. Dalam ranking yang dikeluarkan BWF terdapat sejumlah perubahan, termasuk para jago-jago bulu tangkis Indonesia. Di sektor Tunggal Putra, Ginting menempati peringkat keempat atau satu posisi tepat di atas Jonathan Christie yang naik satu posisi. Menghuni ranking 4 dunia membuat Ginting menjadi wakil Indonesia dengan ranking tertinggi. Posisi 4 besar sektor Tunggal Putra tidak mengalami perubahan. Sementara dari posisi kelima hingga ke-10 terdapat perubahan, termasuk Jonathan yang menyalip pun laput titik Sarn. Gregoria Mariska tunjung menempati peringkat ke-7 di sektor Tunggal Putri. Peringkat 10 besar di sektor Tunggal Putri tidak mengalami perubahan setelah BWF World Tour Finals 2023. Sementara di posisi 10 besar Ganda Putra terdapat perubahan di posisi 3 hingga 10. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto turun satu peringkat menduduki posisi ke-6. Sementara Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana naik satu peringkat dan menempati posisi ke-9. Satu-satunya wakil Indonesia di 10 besar Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadiyasil Faramadanti, menempati posisi ke-6 atau naik satu peringkat. Sedangkan di sektor Ganda Campuran tidak ada pasangan Indonesia yang masuk 10 besar. Dejan Ferdiansyah Gloria Emanuel Wijaja merupakan pasangan Indonesia dengan posisi tertinggi dengan menghuni peringkat ke-14. Berikut ranking BWF per 19 Desember 2023, Tunggal Putra. 1. Victor Axelsen 2. Kodai Narauka 3. Lisi Feng 4. Anthony Sinisuka Ginting 5. Jonathan Christie Tunggal Putri 1. An Seyang 2. Chen Yufei 3. Akani Yamaguchi 4. Tai Zuing 5. Carolina Marin 6. Hibing Jau 7. Gregoria Mariska Tunjung Ranking para pemain ini akan berubah pada turnamen tahun 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!